Pemirsa ke Institute for Development on Economic and Finance atau INDEF memastikan pemulihan ekonomi Indonesia tidak akan tercapai selama pandemi COVID-19 belum teratasi. Terlebih jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air terus meningkat hingga menembus angka 1 juta. Ekonom senior INDEF, Eni Sri Hartati meminta pemerintah percepat pengendalian COVID-19 untuk pemulihan kondisi ekonomi dalam negeri. Eni juga menyebutkan sejak Januari hingga September 2020, impor alat kesehatan di tanah air sangat tinggi, seperti impor masker yang naik hingga 909 persen, antiseptik naik 172 persen, serta alat pelindung diri untuk tenaga medis naik 9.038 persen. Padahal jika alat kesehatan bisa dipenuhi oleh pelaku usaha dalam negeri, alat tersebut akan mampu menggerakkan ekonomi nasional. Dan juga, kalau kita berhasil menyelesaikan kesehatan, ini yang akan semakin optimal kita menyelesaikan kemulian ekonomi, walaupun masih rumah kalau kemulian ekonomi. Jadi dengan kata lain, kita mampu menyelesaikan persoalan kejahatan saja.